Nyeker lah, nyeker gak pakai sepatu gitu main sama temen-temen di jalanan Nama saya Feby Eka Putra, nama panggilan Feby Usianya sekarang berapa tahun? Usianya 22 tahun 22 tahun? Iya, saya bermain di Arema sebagai pemain Penyerang Iya, strike Sudah berapa lama bergabung di Arema? Baru setahun, baru tahun ini Iya Pertama di Menpora? Iya, di Menpora Dulu itu waktu kecil saya suka main bola Suka nyeker lah, nyeker gak pakai sepatu gitu main sama temen-temen di jalanan Dari situ awalnya Wobi main cepat bola, terus ikut SSB, pertanding ke Jawa Tengah gitu, Jakarta pernah Terus seleksi dari seleksi U19, disitu baru masuk timnas dan bisa bergabung di Bali United, terus Persija sekarang Arema ini Untuk U19 dari seleksi di Surabaya, terus Jakarta, lolos-lolos terus dan ikut turnamen juga di Myanmar pernah, di Perancis juga pernah Kalau di Arema sini paling ada Rizky Dwi pernah, bareng timnas U23 juga pernah, Bagas Adi, Anif Sabandi, pernah Awalnya enggak, awalnya enggak mendukung soalnya kan takutnya kan pemain cepat bola itu kan rawan cedera, main bola kan patah kaki lah apalah itu yang ditakutin Akhirnya bagaimana cara bisa menguatkan masa ini saya kini apa-apa, bagaimana? Yang pasti ya berdoa aja itu, pasti dikasih selamat kalau bertanding Kan kita kan orang Jawa, kan jadi enak kalau ngobrol Kamu pastinya Jawa? Iya saya orang Jawa, Jawa, Mojokerto saya kan deket, Malang Mojokerto kan deket Yang terkesan ya kalau ngobrol pasti enak lah, saling paham, apalagi pakai bahasa Jawa gitu Orangnya saling support juga di sini, di tim ini, saling kasih, iya saling support Yang pasti ya bareng-bareng terus mas, kalau kita ada pertandingan gitu pasti ngobrol-ngobrol dulu Nanti lawannya gini, kita harus gimana, kita harus saling bantu gitu Tantangannya sih harus mentalnya mas, kita kan pemain muda harus kuat mentalnya juga Juangnya pas pertandingan itu, kita penyerang juga harus fokus untuk mencetak gol itu buat tim biar menang gitu Kalau keeper itu, pemain persi Bandung, Teja Pakualam Ya bagus aja dia, refleksnya bagus, tenang juga kalau main di lapangan tenang, bagus Kalau itu pernah ya mas pertandingan timnas U19 di Sidoarjo itu Itu saya cedera itu, cedera kaki, tapi saya paksa main Saya kasih tapping, saya buat perban gitu biar kuat lah buat lari Di situ saya cetak gol dan Alhamdulillah timnas U19 juara tiga Iya, iya Kalau idola di dalam negeri ya pasti senior saya di Arema Mas John John Alvarici itu pasti kalau latihan kan dia akan semangat sendiri Kalau kita males-males saya lihat Mas John itu, semangat itu jadi kebawah semangat juga Kalau idola luar negeri itu pemain Perancis Mbappe itu Karena larinya kenceng Inspirasi ya Iya Pasti harus diniatin, pertama itu niat main sepak bola Jangan ngeluh, terus semangat latihannya berdoa pasti Yang penting doa orang tua itu, yang bikin kita sukses Terima kasih telah nonton video ini Jangan lupa nonton video berikutnya Jangan lupa like, komen, subscribe Terima kasih